Di kehidupan masyarakat modern, kita cukup familiar dengan dekorasi ruangan bernama balon. Orang-orang biasanya meniup dan menatanya untuk merayakan acara-acara khusus seperti ulang tahun, ataupun perayaan pencapaian sesuatu. Sehingga balon kini memiliki kesan dengan keceriaan dan kebahagiaan. Namun, balon zaman dulu mungkin sedikit gelap, karena balon pertama kali dibuat dari bahan yang tipis, seperti selaput dari bagian tubuh hewan yang biasanya dari usus besar ataupun kandung kemi. Beruntung, pada abad ke-19, seseorang menemukan balon karet yang masih kita gunakan sampai sekarang, yang terbuat dari bahan latek alami. Bahan latek alami dihasilkan dari perkebunan karet yang diproduksi dari negara Indonesia dan Malaysia. Lalu, bagaimana proses pembuatan balon karet yang kita kenal? Mari kita kunjungi pabrik pembuatan balon di Spanyol. Terima kasih telah menonton! Proses produksi pembuatan balon dimulai dengan membuat adonan latek dan menambahkan warna-warna untuk membuat balon-balon ini lebih menarik. Proses pencampuran pigment ke dalam latek memerlukan waktu selama 16 jam. Sementara itu, pekerja membawa cetakan balon ke ruang produksi. Cetakan balon ini terbuat dari bahan keramik. Sebelum mulai pencelupan, cetakan-cetakan ini akan dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian, cetakan dimasukkan ke dalam cairan koagulan. Cetakan ini akan dimasukkan dua kali pencelupan. Celupan pertama lebih dalam dan celupan kedua hanya pada area cetakan bodi. Selain dengan sistem pencelupan koagulan, beberapa pabrik menerapkan sistem semprot untuk melapisi cetakan. Larutan koagulan yang umum digunakan adalah campuran air garam berbasis kalsium, sabun, dan bedak. Garam adalah bahan utama koagulan. Sabun membantu penyebaran latek dalam cetakan secara rata, dan bedak membantu meringankan penghapusan karet dari cetakan pada langkah selanjutnya. Setelah mendapatkan lapisan koagulan, cetakan dipanaskan antara 38 derajat Celcius. Dan kemudian, dimasukkan ke dalam tangki latek sesuai dengan warna yang diinginkan. Koagulan pada lapisan dasar menyebabkan latek mengikat pada cetakan. Semakin lama cetakan direndam dalam tangki, semakin tebal lapisan yang menempel pada cetakan. Untuk proses balon karet, lapisan latek yang sangat tipis adalah yang diinginkan, sehingga bentuk-bentuk tersebut dibenamkan hanya selama beberapa detik. Cetakan harus dimasukkan dan dilepaskan dengan kecepatan yang dikontrol dengan hati-hati, untuk menghindari terperangkapnya gelembung udara, dan untuk mencapai lapisan yang rata dan tipis pada permukaan cetakan. Karena pencerupan air garam yang kedua lebih dangkal pada proses sebelumnya, lapisan balon pada bagian pangkal menghasilkan agak lebih tipis dari bodinya. Sehingga mesin akan dapat dengan mudah menggulungnya untuk membuat cincin karet dengan menggunakan kuas ataupun roh. Cincin karet ini adalah bagian yang biasa Anda masukkan ke dalam mulut saat Anda meniupnya. Selanjutnya, cetakan ini dicelupkan ke dalam tangki larutan pendingin, seringkali adalah air biasa untuk melarutkan dan membuang kogulan berlebihan pada karet. Kemudian, balon dikeluarkan secara mekanis dari cetakan. Salah satu cara mengeluarkan dari cetakan adalah menggunakan semprotan air ataupun menggunakan spongy grabbers untuk membantu melepaskan balon dari cetakan. Selanjutnya, balon-balon ini akan jatuh ke konveyor yang akan membawa ke keranjang. Langkah selanjutnya adalah mengeringkan balon-balon karet ini. Setelah dikeringkan, pekerja akan memasukkan ke pipa udara dan membiarkan mesin meniupnya untuk mengecek dan memastikan setiap balon tidak ada kebocoran. Selain itu, di beberapa proses, mesin akan menambahkan pola atau gambar tertentu untuk membuat balon ini lebih menarik. Pada tekanan tertentu, balon kemudian akan terdorong keluar dan masuk ke dalam keranjang. Kemudian, pekerja akan meletakkan balon ini pada konveyor yang selanjutnya akan dimasukkan ke mesin pengemas sesuai dengan warna pada balon. Mesin secara otomatis menghitung jumlah balon dan mengemasnya ke dalam kemasan plastik dan siap untuk dijual di toko-toko untuk memeriahkan perayaan dan acara-acara yang Anda rayakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!